Kita beralih ke informasi berikutnya. AKBP SA yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Nunukan diputasi menjadi perwira menengah pelayanan markas atau pamen Yanma Polri. Jabatannya digantikan oleh AKBP Riki Hadianto yang sebelumnya ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kapolres Nunukan oleh Kapolda Kaltara. Imbas video viral pemukulan AKBP SA terhadap Brigadir SL. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltara ada Maulana Ilhami Faudi yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Faudi. Halo Rekan Dea dan Tribuners. Faudi, bagaimana bisa Anda informasikan kembali duduk perkara kasus Kapolres Nunukan ini? Baik, bisa dilaporkan bahwa video viral yang melibatkan Kapolres Nunukan saat itu AKBP SA yang terekam melakukan penganiayaan terhadap Brigadir SL pada 21 Oktober lalu berbuntut panjang. Akibatnya Kapolres Nunukan, AKBP SA, dicopot dari jabatannya dan diperiksa oleh Bidpropam Polda Kaltara. Pengainan ini dilakukan karena AKBP SA menilai bahwa Brigadir SL lalai dalam menjalankan tugasnya saat menjalani video conference bersama Mahabes Polri dan Polda Kaltara pada waktu itu. Begitu adalah kan Dea. Oke, lalu untuk proses pemeriksaan AKBP SA sendiri ini oleh bidang program Polda Kaltara saat itu bagaimana? Pemeriksaan sendiri dilakukan pada hari Senin minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2021. Ya ini AKBP SA dan juga Brigadir SL diperiksa oleh Bidpropam Polda Kaltara sebagai raku dan juga korban. Selain itu para saksi-saksi yang terekam dalam video CCTV penganiayaan AKBP SA, tepatnya di Aula Markas Polres Nunukan, juga ikut diperiksa oleh tim dari Propam Polres Nunukan. Dan nantinya hasil pemeriksaan ini akan dikirimkan kepada Bidpropam Polda Kaltara untuk sebagai pertimbangan dalam persidangan. Lalu tadi informasinya juga bahwa saat ini berarti jabatan Kapolres Nunukan sendiri digantikan oleh AKBP Riki Hadianto. Bisa Anda informasikan terkait hal ini? Ya, sebelumnya setelah jabatan AKBP SA dicopot dari Kapolres Nunukan, Pak KBP Riki Hadianto yang menjabat sebagai Kasubdit Paminal Bidpropam Polda Kaltara ini menjalankan sebagai penatugas Polres Nunukan. Namun kini posisinya sudah diperkuat karena Kapolri Jenderal Polisialistio Sigit sudah menerbitkan sulat telegram yang menyatakan bahwa KBP SA dimutasi menjadi pamen yang ma di Polri dan kini jabatan pelaksana tugas sudah menjadi jabatan definitif. Artinya AKBP Riki Hadianto nantinya akan dilantik menjadi Kapolres Nunukan. Dan Kabupat Humas Polda Kaltara, Pembes Pohogu Dirawat mengatakan bahwa proses pelantikan nantinya juga akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Begitu rakan dia. Baik, Tribunus berikut akan kami tampilkan hasil keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus ini berikut selengkapnya. Baik, terima kasih. Saudara SA, dasarkan sulat telegram Kapolri nomor 2280, Romawi 10, 2021, tanggal 31 Oktober 2021, bahwa saudara SA sudah dimutasi ke Lian Kapolri. Berkait masalah kasus yang bersangkutan, SA sudah menjalani proses pemeriksaan dan sudah mendapatkan sanksi hukuman berupa pencobotan melalui sepempat Kapolra Kaltara, kemudian diperkuat dua hari yang lalu dengan sulat telegram Kapolri nomor 2280. Penggantinya siapa, Dan, untuk di Kapolres Nunukan nanti? Untuk penggantinya AKBP RIKI dari Biprotam Pondakalatara. Itu artinya jadi definitif, Dan? Otomatis setelah munculnya pemeriksaan Kapolri, berarti yang sebelumnya PLT Kapolres Nunukan, di Kapolra, sekarang sudah dikukukan menjadi Kapolres Nunukan. Pelantikannya, Dan, atau pengukuhannya ada info, Dan, kapan, Dan? Untuk informasi pelantikan jabatan Kapolres, ya mudah-mudahan setepatnya, juga tidak di depan bisa segera dipasangkan. Oke, siap. Terima kasih banyak, Dan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,